Intro Beginilah suasana kapal motor Pukat Rauk, Gerando, yang dibakar oleh nelayan tradisional terjadi di perairan laut Kabupaten Batubara, 3 mil dari pelabuhan Tanjung Tiram yang direkam warga melalui video amatir. Alat tangkap Pukat Rauk yang dilarang oleh Kementerian Kelautan masih ada yang beroperasi dengan sembunyi. Kapal motor Pukat Gerandong ini beroperasi tidak jauh dari bibir pantai sehingga mengganggu pencaharian nelayan tradisional yang menggunakan jaring timbul. Nelayan tradisional menyeret alat tangkap Pukat Rauk dan dibawa ke pelabuhan Tanjung Tiram dan mereka langsung membakar jaring di halaman pelabuhan tersebut. Polres Batubara yang dipimpin oleh Kapolres AKBP Robin Simatupang turun langsung untuk mengamatkan tempat kejadian perkara dan melakukan olah TKP. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan Polres Batubara sebelumnya sudah memberikan arahan kepada pemilik kapal Pukat Gerandong agar tidak beroperasi di zona yang dilarang bahkan sebelumnya sudah menangkap kapal Pukat Gerandong dan alat tangkapnya. Dan segera beralih dengan alat tangkap yang ramah lingkungan karena alat tangkap Pukat Gerandong dapat merusak terumbu karang dan biota laut lainnya sehingga nelayan tradisional penghasilannya menjadi berkurang. Sudah waktunya itu jam 16 ya, 16 sore. Kemudian kita berangkat ke sana, kita lakukan pengecekan. Nah kita lakukan pengecekan karena sudah malam ya di tengah laut jadi kita telusurin juga tapi belum ada tanda-tanda pembakaran kapal. Nah kemudian setelah kita ke darat ya, anggota kita ke darat nah disitu ada pembakaran jaring, ya jaring. Ini jaring nelayan, jaring pukat gerandong. Pukat gerandong, artinya pukat gerandong ini itu adalah alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah karena merusak lingkungan, merusak biota laut ya dengan jaring ini semua termasuk karang-karang itu ditarik semua sehingga oleh kelompok jaring apung itu mengambil jaring pukat gerandong itu dibawa ke darat, kemudian dibakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Para ABK terjun ke laut untuk menyelamatkan diri dan diselamatkan oleh nelayan yang lain sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!